Halo Sobat Jersi sekalian, selamat datang lagi bersama saya lagi di channel Koko Jersi Di video kali ini, Koko akan berbicara mengenai salah satu aspek dari kegiatan kita mengoleksi jersi nih Sobat Jersi Satu hal yang paling menonjol dari kegiatan kita mengoleksi jersi tentu adalah membeli jersi untuk melengkapi koleksi-koleksi kita Dan ketika membelinya, tentu ada perasaan berdebar-debar menunggu bagaimana jersinya datang nih Sobat Jersi Bagaimana packingannya, apakah rapi, apakah akan aman ketika sampai di tempat kita Dan beberapa waktu lalu, Koko menemukan satu orang seller yang mungkin packingan jersinya ini terbaik selama Koko berkoleksi jersi Mau tahu seperti apa packingan jersi dari seller ini? Pastikan untuk like video ini dan subscribe channel Koko Jersi Jangan lupa juga untuk di follow instagramnya Koko Jersi di at koko underscore jersi Karena waktu itu akunnya sempat hilang, kita start lagi dari awal Dan bagi kalian yang belum memfollow IG Koko Jersi, buruan di follow ya Sobat Jersi Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera langsung saja ke videonya Dan beberapa waktu lalu, akun Koko itu di follow oleh salah satu seller yang bernama Suramay Kids Itu di at suramaykids underscore Koko langsung saja cek-cek dagangannya, koleksiannya, mungkin ada yang menarik perhatian Dan waktu itu ada 3 jersi yang menarik perhatian Koko Ada jersi Timnas India Ada jersi Home United dan ada jersi Johor Darul Ta'zim yang sudah lama menjadi wishlist Koko Koko pun langsung mengirimkan DM ke IG yang bersangkutan untuk menanyakan perihal-harga Mungkin karena waktu itu masih menjadi momen-momen awal yang bersangkutan Dan memposting bajunya di akun Tokopedia-nya juga Waktu itu Koko disuruh bersabar Dia akan memposting di Tokopedia sehingga Koko bisa membeli bajunya melalui aplikasi Tokopedia Dan berselang satu hari kemudian Dia mengirimkan link Tokopedia ke Koko Dan Koko pun langsung melakukan pembayaran Dan jersi dikirim Setibanya jersi itu Koko pun sama sangat terkejut gitu ya Karena packing-annya itu sama sangat rapi Packing-annya berupa box seperti kotak pizza Begini nih Sobat Jersi Dan waktu itu sebelum Koko buka Tentunya itu dilengkapi dengan bubble wrap Jadi meskipun dibanting-banting Kotaknya tidak rusak parah Bahkan menjadi apa ya Sebuah hal yang bisa disimpan untuk dipajang Dan kalau kita lihat kotaknya Terdapat seperti doodle art nih Sobat Jersi Yang mana di doodle art ini Koko melihat ada beberapa logo yang Koko paham nih Ada logo dari PSG, Ajax, Roma, Tottenham Hotspur, Manchester United, Bayern Munich, Arsenal dan ya mungkin itu saja yang Koko lihat Liverpool juga ada di sini Dan tak lupa juga dilengkapi dengan logo Suramay Kids di bawah Di kanan bawah kotaknya Kotaknya sendiri berukuran seperti kira-kira Pizza ukuran medium pan dari Dari banyak-banyak grey pizza nih Sobat Jersi Stiker logonya suramay kids Ada tiga pieces disini Lalu ada stiker seperti Apalah ini mungkin potret dari si seller Ada jersey-jersinya Dan ada selembar kertas seperti kartu ucapan Sobat Jersi Yang bertuliskan Punten Thank you for purchasing our collectible kids Every kids aren't about how nice or how cool they look It's about the details and culture behind it Every kids has its story Hope you'll be rocking with these kids Best regards Suramay Kids Dan tak lupa di belakangnya ada info Mengenai akun Suramay Kids ini nih Sobat Jersi Dan dari 11 tahun Koko mengoleksi jersey Koko belum pernah nih menemukan packing yang sekeren ini Segokil ini Beberapa seller ada memberikan sticker Beberapa seller ada memberikan Packing yang dipersonalisasi Tapi ini dua hal itu tadi digabung menjadi satu oleh Suramay Kids ini nih Sobat Jersi Konsep dari packingannya juga tidak main-main nih Sobat Jersi Terlihat jelas tadi ada doodle art yang dikemas sedemikian rupa Dan dikemas dengan yang disebut oleh Suramay Kids sendiri Kotak pizza Stiker, kartu ucapan Wow Itu baru pertama kali Koko ditemuin di Selama Koko mengoleksi jersey nih Sobat Jersi Dari packingnya sendiri Suramay Kids ini sudah memberikan Daya tarik tersendiri nih Sobat Jersi Untuk membeli dari akunnya So Langsung saja ke akunnya Langsung follow Langsung follow juga akun Tokopedia nya Mungkin ada yang menarik Dan Biar kalian sendiri yang merasakan apa yang juga dirasakan oleh Koko disini Video ini sendiri bukan merupakan video promosi ya Sobat Jersi Karena Koko tidak mendapatkan special pun dari Suramay Kids ini Ini murni kekaguman Koko terhadap dia Yang mencurahkan segenap tenaga, waktu dan mungkin uang Untuk memberikan effort lebih kepada para customer nya Dan juga semoga melalui video ini teman-teman seller yang lain Bisa lebih termotivasi untuk memberikan service Mungkin juga berlomba-lomba memberikan packingan yang keren kepada pembelinya nih Sobat Jersi Akhir kata jangan lupa untuk like video ini Subscribe channel Koko Jersi Dan follow IG Koko Jersi Ya Sobat Jersi Semoga hari kalian menyenangkan Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya